Ini tadi kita nanya juga sama pendengar female kira-kira seberapa dekat hubungan anda dengan ibu atau orang tua? Tadi saya sudah baca ini pak Daya Rahma katanya, Rahma ini suka hubungin orang tua minimal sehari sekali Iya juga sih, hari ini gue belum tumpah ibu gue, mantas tiga hari ini agak panas Tante Betty Jangan soal akrab, belum kenal Lu kenal sekali Tapi dengerin lu gak siaran beliau? Kadang kalau misalnya dia bilang, emang-emang abis berenang abis dengerin kamu suka Abis berenang? Tapi dia lagi, ini ibu gue atlet Wuih Bodinya lebih Yahud Desa dibanding Eike Menurut lo, halal Misalnya kalo lagi pergi liburan gitu ya, gue lagi pergi terus ke Bali, villa kita tuh kolam berenangnya kecil Terus coklat gue, gue tawarin, mah mau berenang gak? Aduh kalo ini sih kecil emang biasanya olimpik Kolam berenangnya, gue ciut langsung Jok Gue gak berani lawan atlet Nah, tapi kalo sekarang kita harus berani lagi untuk ngobrol sama Mbak Rati ya Mbak Ratiku, selamat pagi Aku kan generasi adiknya milenial, jadi kemudiannya berani dong ngomong sama aku Pasti mbak Bu Adik milenial Karena aku adik milenial Olimpik tau gak, aku baby pool Baby pool begitu cil dong Bu Baby pool lah Salah, salah, salah Mbak Rati Tapi sebetulnya apa sih, apa ada ya dampak psikologis akan perubahan dari pola relasi dari masing-masing generasi gitu? Ada ya? Pokoknya kalo sama aku semua juga ada Pasti makanya kita datang padamu Iya Gimana Mbak? Supaya deket Supaya deket Nah, sekarang begini dampak psikologisnya apa? Gini Karena toh milenial adalah generasi yang lebih adventurous dari generasi papa mamanya Mereka kan akan mengelang dunia ke segala macem The world is their playground gitu ya Iya Yang kalo dulu pake merpati pos ya ampun Berapa tahun kalo merpati Lama, merpatinya juga udah sering mampir Iya, iya, iya Nah, sekarang dengan teknologi yang ada itu kekhawatiran kita bahwa anak kita yang jauh non jauh di antah berantah itu tidak terkoneksi dengan kita Itu bisa diatasi asal ada jaringan internetnya, betul kan? Betul Nah, akibatnya kita bisa berkomunikasi lebih intensif Karena lebih intensif kan hubungan hati, batinnya ini kan juga jadi lebih terkoneksi Gitu Terus udah gitu juga apa tuh namanya kekhawatiran kita akan dia nanti jadinya seperti apa Itu juga bisa teratasi karena kita tahu anak kita dalam kondisi yang baik Iya Gitu Nah, disini ada juga sih sebetulnya konsekuensinya adalah Kadang-kadang kan anak-anak kita itu menjadi take for granted Untuk berkomunikasi hanya lewat gadget ini Nah, ini juga bisa membuat si ibunya nih galau gitu Oh gitu, iya Bagaimanapun juga ibunya juga galau Kenapa? Karena bagaimanapun itu kan tentuhan sapaan ngeliat muka anak Iya juga sih, aku jadi rindu Beda gitu loh sama ngeliat emoticon Apalagi kalo mama ngasih emoticonnya salah ya Itu mama suka gitu Salah apa dia gak tahu ya antara dua itu sih Iya, tapi tuh lucu sih Iya bener juga ya Mbak Nah, ini ada penelitian begini nih yang bilang ya Orang tua tuh akan mengalami stres kan kalo anaknya udah beranjak dewasa gitu ya Terus seringkali kan apalagi kalo dia tau anaknya struggling berhadapan dengan kesulitan Nah, di relasi milenial ini kalo dia betul-betul inget gitu Terus membuka diri untuk selalu nyapa orang tuanya gitu Minimal sehari sekali gitu Apalagi kalo agak sering-sering gitu ya Itu kan membuat relasi terus jadi hangat Cuman bapak ibunya juga mesti lebih canggih gitu loh Kadang-kadang suka nelfon mintanya FaceTime Nggak ngerti Iya lagi ngapain Intinya si para parents ini juga mesti sadar bahwa anaknya juga lambat tambah lama tambah gede ya Tambah tumbuh jadi pribadi yang mandiri Jadi hubungan deket itu ada Tapi terlalu deket Apalagi terlalu kepo itu juga bisa merusak relasi Ibu gue lagi follow instagram gue sama mau jadi temen di pet gue sih itu agak PR juga Punya instagram? Iya punya, nggak masalah kan Keren loh mamanya, itu dia lebih milenial daripada Indi Antara milenial atau memang dia pengen tau anaknya dimana ya bu Baik lambat nanti terima kasih banyak ya Sampai ketemu, bye